Assalamualaikum Jumpa lagi dengan video Benkel Logika Kali ini kita coba Belajar tentang bagaimana Mengetahui Kondisi transformator Apakah sudah Putus Ataupun masih bisa dipakai Kemudian kita mengetahui juga Mana input primernya Dan mana input Output sekundernya karena kita lihat Dari kondisi transformator Ini sudah Tidak ada lagi identitasnya Biasanya transformator yang dijual Di pasaran ada yang tertulis 0, 110, 220 Dan seterusnya Lalu sekundernya ada yang CT Lalu ada yang 0 dan seterusnya Nah lalu kita arahkan Skala apometer pada ring paling kecil Nanti kalau tidak bisa terukur Kita naikkan satu langkah lagi Sehingga sampai bisa terukur Nah ini yang pertama adalah Kita ukur jalur Salah satu kabelnya dulu Nah kalau ada angka Pada apometer digital ini Berarti Transformator masih dalam kondisi Bagus Belum putus Kawat lilitannya Kemudian jalur berikutnya Kemudian jalur berikutnya Juga diukur Nah disini terlihat Tidak terukur Nah tidak cukup Skala dari apometer Nah maka kita tambah Satu tahap Satu tingkat lagi Sampai bisa terukur Nah kalau tidak terbaca juga Berarti apometer ini sudah Eh sorry Transformator ini sudah putus Tapi kalau bisa terbaca Berarti transformator ini masih bagus Nah lalu bagaimana cara kita Menentukan Mana input primer Dan mana output sekunder Caranya adalah dengan mengukur Nilai resistansi Kita gunakan skala lagi Skala seperti tadi Nah nilai resistansi yang lebih besar Atau yang paling besar Itu menandakan Tegangan yang besar Nah disini Kita lihat Pada input ini Nilai resistansinya 200 Lebih ohm 200 lebih ohm Kemudian kita bandingkan Dengan nilai resistansi Jalur berikutnya Nah kita Ketemu Bahwa nanti Mana lebih besar Nah yang lebih besar itu adalah Jalur Primernya Nah itu kita colok ke Kabel listrik PLN Apakah 220 Ataupun 110 Nah begitulah Kira-kira Cara kita Menentukan Transformator Dengan menggunakan Apometer Nah jadi yang paling penting Disini adalah Apometernya harus Benar-benar Masih bagus Kadang banyak Apometer Kita miliki Tapi ketika kita ukur Tidak begitu Menunjukkan Angka yang bisa Kita bedakan Antara Satu kabel Dengan kabel berikutnya Itu menandakan Apometer Sudah tidak layak Lagi dipakai Karena bisa keliru Dalam menentukan Keputusan Ketika kita Melakukan Perbaikan Kemudian bisa juga Kita lihat Kalau ada Shot Yaitu kita hubungkan Antara kabel-kabel Pandalilitan Dengan Bodi Dari Transformator Semoga Sedikit informasi Dari Bengkel logika ini Ada manfaatnya Assalamualaikum